Pemirsa, kejahatan semakin banyak, tapi kalau kita hanya gak lapor, ya mereka juga tetap berkeliaran dan gak akan jerah. Saat lampu cabin dimatikan, kembali orang itu beraksi, orang itu berdiri dan mengambil sebuah tas di kompartemen atas yang penumpangnya sudah tertidur. Ternyata dalam pesawat ada penjahat. Pemirsa, kini para penjahat sudah berani beraksi bergerombol di dalam pesawat. Penumpang pesawat ini membagikan video ada aksi oknum yang mencuri kabin penumpang beberapa waktu yang lalu. Saat lampu cabin dimatikan, kembali orang itu beraksi, orang itu berdiri dan mengambil sebuah tas di kompartemen atas yang penumpangnya sudah tertidur. Gerek-gerik dua orang penumpang itu sangat mencurigakan. Yang mencari target, yang penumpangnya sudah tidur. Yang satu orang cari-cari barang curian, yang di belakang bertugas memantau, agar aksinya gak ketahuan. Untungnya aksinya berhasil kerekam dan begitu turun di bandara tujuan, mereka pun berhasil ditahan sama polisi bandara. Pemirsa, kalau di pesawat lebih baik kunci selalu tas atau keperbawaan. Kemudian, taruhnya di kabin seberang dari tempat duduk kalian, bukan di atas kepala kalian. Jadi, kalian bisa memantau barang-barang kalian. Saat lampu cabin dimatikan, kembali orang itu beraksi, orang itu berdiri dan mengambil sebuah tas di kompartemen atas yang penumpangnya sudah tertidur. Terima kasih telah menonton!